Soalnya, nampain lagi nawar-nawarin jasa Mau ngapain, mau Sunan Kalijaga peringatkan Hotman Paris jangan memperkeru suasana Ferry sudah bertanggung jawab Pengacara Ferry Irawan, Sunan Kalijaga mengimbau agar Hotman Paris Yang sebagai pengacara Vena Melinda tak memperkeru suasana Menurutnya, Sunan Kalijaga, sikap dilakukan Hotman Paris dalam kasus KDRT Vena Melinda Tak mencerminkan pengacara senior Ucapa Sunan Kalijaga itu terekam dalam konferensi pers yang dilansir dari Youtube Cumi Cumi Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023 Terkait Denis Sumargo yang mempublikasikan video Ferry Irawan menangis Ferry Irawan mengaku bisa melaporkannya ke polisi Lalu Sunan Kalijaga meminta Hotman Paris tak mendahului proses peradilan Kalau saya bilang saya mau laporin ke polisi Bisa, sangat-sangat bisa Ucap Sunan Kalijaga Jadi kalau ada pengacara senior itu bilang tidak bisa dilaporkan kata siapa Emang dia hakim lebih besar dari jangan mendahului proses-proses peradilan Sambung Sunan Kalijaga Ia juga menyebut kliennya sudah bertanggung jawab atas kasus KDRT terhadap Vena Melinda Saat ini Mas Ferry sudah sebagai laki-laki bertanggung jawab Masuk dalam tahanan pihak kepolisian Artinya dalam proses hukum ini yuk sama-sama kita jangan menjustifikasi Sambung Sunan Bahkan Sunan memberikan contoh publik figur yang ditahan meski tidak bersalah Salah satunya aktris Nikita Mirzani yang beberapa waktu lalu ditahan Atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra Banyak sekali contoh orang yang masuk ditahan belum tentu dia salah Contohnya kemarin kawan saya juga ini Nikita Mirzani Masyarakat harus belajarlah Jangan cepat mengambil kesimpulan Jangan cepat menjustifikasi menghakimi seseorang Terang Sunan Sunan menyayangkan sikap Hotman Paris sebagai pengacara senior Menurut Sunan Seharusnya Hotman bisa lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak terlalu menghakimi Ferry Irawan Terutama pihak sebelah didampingi oleh pengacara yang senior Yang katanya ahli dan pakar hukum Harusnya bisa mengedukasi bahwa tidak boleh loh kita mendahului hukumnya Dengan menghakimi orang buat edukasi juga kepada masyarakat Kata Sunan Usai disomasi Denny Sumargo minta maaf ke keluarga Ferry Irawan sebelumnya Presenter Denny Sumargo mendapat somasi terbuka dari pihak keluarga Ferry Irawan Hal ini karena buntut video Ferry Irawan menangis yang tersebar luas di media sosial Yang membuat keluarga dari Fena Melinda itu mendapat hujatan Untuk itu Selaku kuasa hukum Ferry Irawan Denny Sumargo agar sang presenter minta maaf dalam kurun waktu 3x24 jam Untuk itu Diketahui Denny Sumargo sudah meminta maaf ke keluarga Ferry Irawan Bahkan Denny Sumargo langsung menghubungi Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga kemudian merekam pembicaraannya dengan Denny Sumargo Pada percakapannya melalui sambungan telepon itu Denny Sumargo mengaku tidak meminta untuk diperlihatkan video Ferry Irawan yang sedang menangis itu Menurut Denny Sumargo Bahkan putra dari Fena Melinda Feral Bramasta yang justru memperlihatkan kepadanya Saya memang minta izin sama Mas Denny Sama bilang Mas Denny saya rekam ya pembicaraan kita Untuk saya bisa perdengarkan kepada pihak keluarga Oh ya silahkan Mas Sunan Artinya sebelum merekam saya sudah meminta izin untuk diperdengarkan keluarga Kata Sunan Kalijaga dikutip dari Youtube Cumi Cumi Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023 Mas tentang apa yang dialami oleh ibunya Ferel Dia memperlihatkan video mamanya waktu di hotel sama waktu Mas Ferry ngirim video minta maaf Tanpa saya minta Kata Denny Sumargo dalam rekaman tersebut Sunan Kalijaga kemudian menegaskan Denny Sumargo tidak meminta kepada Ferel Bramasta untuk diperlihatkan video Ferry Irawan Kita sudah dengar ya bahwa Mas Denny gak meminta Tapi putra dari Mbah Fena yang memperlihatkan kepada Mas Denny Sehingga pada podcast tersebut terambillah gambarnya Kata Sunan Kalijaga Aku minta maaf ke keluarganya ataupun ke Mas Ferry mengenai hal itu terjadi Itu pasti Kata Denny Sumargo dalam rekaman tersebut Lebih lanjut Sunan Kalijaga kemudian menyebut pihak keluarga sudah berunding mengenai permintaan maaf Denny Sumargo Bahkan, pihak keluarga Ferry Irawan diketahui sudah tidak lagi memperpanjang masalah tersebut Ada itikat baik dari Denny Sumargo Dia menyampaikan permohonan maafnya Tutup Sunan Kalijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!